Para bala ceprot benar-benar bisa dikatakan sebagai support sistem yang sangat penting dalam karir grupen metal Voice of Baceprot di industri musik Indonesia dan dunia. Para bala ceprot tidak hanya menonton konser VUB, tetapi juga ingin membantu Voice of Baceprot. Salah satu wacana yang saat ini muncul di tengah para bala ceprot adalah mereka ingin membantu Voice of Baceprot untuk menyelesaikan pembangunan studio musik. Seperti yang sudah diketahui, saat ini para anggota VUB memang sedang mengerjakan studio musik yang diberi nama Rumah Musik Baceprot. Studio musik tersebut dibangun di tempat salah satu anggota keluarga personil Voice of Baceprot di Garut. Meskipun sudah dibangun sejak beberapa waktu yang lalu, sampai saat ini pembangunan studio musik milik Voice of Baceprot belum juga selesai. Saat melakukan podcast dengan Luna Maya di kanal YouTube TS Media beberapa waktu yang lalu, Marsya dan kawan-kawan menyebut pengerjaan studio musik milik mereka baru rampung sekitar 60%. Itu artinya, para personil VUB masih harus menunggu cukup lama agar studio musik mereka bisa kelar. Kondisi itulah yang membuat beberapa bala ceprot ingin membantu para anggota Voice of Baceprot. Salah satu bala ceprot bahkan mengusulkan agar diadakan patungan di antara para penggemar musik metal untuk membantu VUB menyelesaikan pembangunan studio musik milik mereka. Bala ceprot itu mengusulkan penggalangan dana yang uangnya nantinya akan diserahkan kepada Marsya dan teman-temannya untuk membangun studio musik Rumah Musik Baceprot. Meskipun demikian, sampai saat ini wacana tersebut belum juga diwujudkan oleh para bala ceprot. Para anggota Voice of Baceprot juga belum memberikan pernyataan tentang rencana bala ceprot untuk membantu pembangunan studio musik milik mereka. Marsya dan teman-temannya tampaknya ingin berjuang dengan kemampuannya sendiri untuk menyelesaikan pengerjaan studio musik Rumah Musik Baceprot milik mereka. Kalau menurut kalian, bagaimana penilaian kalian tentang keinginan bala ceprot untuk patungan demi membantu pembangunan studio musik milik Voice of Baceprot? Jangan lupa like, share, serta subscribe channel Youtube Waktunya Musik agar terus berkembang ke depannya ya! Sampai jumpa di video selanjutnya! sub indo by broth3rmax